Tim penggerak PKK Kabupaten Tapin bersama Organisasi Dharma Wanita Persatuan Tapin, Organisasi Wanita Tapin, Gatriwara Tapin, serta Dharma Wanita Persatuan Kemenak Tapin. Selasa pagi menggelar peringatan Isra dan Mi'raj Nabi Besar Muhammad SAW 14.38 Hijriah. Kegiatan yang berlangsung di Pendopo Balahendang ini mengusung tema dengan peringatan Isra Mi'raj. Kita wujudkan kreativitas perempuan Islam, serta mewujudkan uhwah Islamiyah dan menanamkan akhlakul karimah. Ketua Tim penggerak PKK Kabupaten Tapin, Haji Ratna Eliani Arifin Arpan, dalam sambutan yang mengharapkan, dari adanya peringatan Isra Mi'raj yang digelar rutin setiap tahun ini, bisa mengingatkan kembali tentang keteladanan Nabi Besar Muhammad SAW. Tema peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW pada hari ini adalah kita wujudkan kreativitas perempuan Islam, serta mewujudkan ukuah Islamiyah dan menanamkan akhlakul karimah. Jadi ibu-ibu sesuai dengan tema yang disampaikan, yang akan disampaikan nanti, kami berharap dan tujuan kami setiap tahun mempernyati Isra Mi'raj ini adalah mudah-mudahan diantara kita nanti tidak ada hati yang mati atau tidak ingat dengan keteladanan dan suri tawadan yang diberikan oleh Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak mau membaca Al-Quran yang keempat, terus menerus maksiat dan yang kelima, sibuk hanya dengan menggunjing orang lain. Mudah-mudahan diantara kita yang hadir di sini tidak ada sifat-sifat yang seperti ini. Selain itu, peringatan Isra dan Mi'raj ini juga diisi dengan ceramah agama yang dibawakan oleh Hajah Desi Muhyar dari Banjarmasin. Dalam ceramahnya, Hajah Desi Muhyar menceritakan mengenai perjalanan Nabi Besar Muhammad SAW atau yang disebut dengan Isra Mi'raj. Sebelum hijrahnya Nabi SAW, ada peristiwaan Nabi Muhammad SAW, di mana? Di mana? di mana? Di mana? di mana? di mana? dari Makkah, kapan? dari Makkah, di mana? di mana? Dan setelah Isra, naik ke atas selama